Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Suatu ketika ada seorang yang curhat kepada Imam Al-Ala Ibn Ziyad Tentang was-was yang dia rasakan Dia seperti tidak putus-putus dirundung oleh godaan setan Ada syahwat yang terus menggelegak di dalam hatinya Apa kata Allah Al-Ala Ibn Ziyad? Sesungguhnya perumpamaan apa yang menimpamu ini Seperti sebuah rumah Yang dilewati oleh pencuri Kalau di dalam rumah itu ada sesuatu Maka pencuri itu pasti akan mampir Tapi kalau tidak Maka pencuri tersebut akan pergi dan berlau Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Al-Ala Ibn Ziyad Tentang hati kita Dan pencuri itu adalah setan Setan itu akan datang ke dalam hati kita Dan akan bercokol di sana Saat ada sesuatu Apa sesuatu itu? Kata Dr. Khalid Abu Shadi Sesuatu itu bisa Syahwatun jasimah Ada bisikan-bisikan syahwat Pandangan-pandangan dosa Atau rasa hasad Rasa dengki Marah penyakit-penyakit hati Inilah Barang-barang yang menarik setan Yang kemudian dia datang Lalu akhirnya masuk ke dalam hati kita Sesungguhnya Hati kita Ini adalah benteng pertahanan kita Ketika ternyata benteng ini Kita biarkan terbuka Maka setan dan bala tentaranya pun Masuk lalu akhirnya Mengendalikan diri kita Maka habislah dunia kita Habis pula akhirat kita Dari mana setan masuk? Min siftati abwa Dari enam pintu Kata para ulama Min al-ainain Dari kedua mata Kemudian Dari lisan Dari lisan kita Kemudian dari pendengaran kita Dari penglihatan kita Dari tangan kita Dan dari kaki kita Itulah pintu-pintu setan Yang dengannya Masuk Lalu kemudian Mengobrak ablik kehidupan kita Ketika setan akhirnya berhasil masuk Lalu membisikkan Hal-hal Yang tidak baik Yang sesuai dengan Sumpahnya Aku akan sesatkan mereka Seluruhnya Kita Tidak ada jaminan Menjadi bagian dari orang-orang yang Yang menjadi orang-orang Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dibersihkan dan dijaga Kemurnian hatinya oleh Allah Maka kita perlu berjuang Menjaga pintu-pintu masuk setan ini Menjaga mata kita Menjaga lisan kita Pendengaran kita Hati kita Tangan kita Kaki kita Agar jangan sampai masuk Ketika akhirnya Setan benar-benar telah masuk Di dalam hati kita Dan itu bisa kita rasakan Apa yang kita lakukan Dalam surat Al-Araf Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan Sesungguhnya Orang-orang yang bertakwa Apabila mereka Ditimpa oleh Godaan dan gangguan syaitan Tadakaru Mereka segera ingat Maka mereka pun Kembali tersadar Zikir Inilah Senjata kita Dalam menghadapi Berbagai macam Mujuk rayu Dan godaan syaitan Ketika godaan itu Semakin kuat Ucapkanlah A'udhu billahi Minasyaitanirrojim Ketika ada rasa Was-was di dalam hati Ucapkanlah La ilaha illallah Ketika kita melihat Ketakjuban Dan lalu kita Kagum pada seseorang Kagum pada Satu maha karya Lalu kita Hati kita mulai Tertaut kepadanya Ucapkanlah Subhanallah Lalu ketika kita Mulai merasa Takut Dihinggapi oleh Ketakutan Ketakutan Rasa was-was Ucapkanlah La hauna Wa la kuwata Illa billah Kesungguhnya Zikir Adalah Kalimat-kalimat Sakti Yang memiliki Kekuatan Untuk menjaga Hati kita Tetap bersih Tetap murni Tetap terhubung Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan Ya ayyuhalladzina Amanu Dhukurullaha Dhikran Kafira Wahai orang-orang Beriman Udhukurullah Ingatlah Allah Dhikran kafira Sebanyak-banyaknya Wasabtifuh Dan tesbihkanlah Dia Bukratau Wa asila Ketika pagi Dan sore hari Di bulan Ramadhan ini Mari kita kuatkan Hati kita Kita kuatkan Ibadah kita Kita kuatkan Keyakinan kita Dan kita hiasi Lidah kita Kita hiasi Pikiran kita Dengan banyak Berfikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Bagian Dari ahli Fikir Kepadanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa